Woi bang, kapan sih update magic tweak terbaru? Oke, nah setelah berbulan-bulan sambil nunggu si neng yang kagak pulang-pulang, akhirnya Bang Ojan rilis magic tweak versi terbaru. Ya mungkin kalian udah muak bahkan gedeg sama istilah game booster. Udah coba yang ini dan udah coba yang ono, bukannya tambah lancar, malah tambah ngelit. Nah ditambah lagi, RAM nya itu makin tipis, udah kayak nasib. Makanya aplikasi magic tweak itu disetting sedemikian rupa biar berbeda sama game booster pada umumnya. Nah banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan mulai dari mode game, terus sensitivitas touchscreen, suhu otomatis, game driver, tweak internet, dan masih banyak lagi jom. Nah kalian bakalan dikasih kebebasan sebebas-bebasnya buat modifikasi HP kalian yang kagak bisa di root sama sekali, yaitu terutama Odo, OVIP, dan King Cobra. Tapi ya tetep aja jom, kalian harus paham istilah D-W-Y-O-R. Dewi, Wulan, Yola, Ola, dan Ani. Nah sekarang kalian download aja file magic tweak versi terbaru yaitu versi 1.6 Signet. Link nya ada di kolom deskripsi. Nah untuk pengguna membership silahkan cek link nya di tab komunitas. Nah file ini kan berbentuk jip ya. Jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu jom. Bebas bisa pakai aplikasi apa aja buat ekstrak nya. Kalau misalkan saran Bang Ojan, enakan pakai aplikasi Rode Explorer. Nah kalau sebelumnya kalian sudah pakai yang versi 1.5, kalian bisa update langsung tanpa harus dihapus dulu aplikasinya. Tapi kalau misalkan kalian pengguna baru, kalian langsung install aja. Nah mungkin di versi yang sekarang itu agak berbeda ya sama versi yang sebelumnya. Nah di awal buka aplikasi, itu bakalan nongol peringatan kayak gini jom. Ini khusus buat pengguna yang kagak tau diri. Jadi pengen oprek hp jadi gaming tapi kagak mau menerima risiko. Jadi ya pastiin kalian sudah baca peraturan dan ketentuan menggunakan aplikasi magic tweak. Nah kalian tunggu aja selama 20 detik. Nanti tombol yes dan no itu bakalan berubah warna dan bisa ditekan. Nah sekarang ke step cara unlock nya jom. Nah buat cara unlock aplikasi magic tweak. Kalian bisa jalanin kode yang ada di bawah yang ada disini. Menggunakan aplikasi briefon atau command shell yang ada di komputer ataupun laptop. Nah pastiin kode yang kalian tulis itu tanpa ada kesalahan jom. Ya meskipun cowok itu selalu salah. Ya intinya sih kalau kode yang kalian masukin itu bener maka aplikasi magic. Terbaru itu bakalan bisa dibuka. Emang apa aja sih yang baru di magic tweak versi 1.6. Nah di versi sebelumnya aplikasi magic tweak itu terdeteksi aplikasi pencari jodoh jom. Nah ini dialami sama beberapa hp yang punya aplikasi anti noda yang sangat ketat. Ini memang agak sedikit membagongkan jom. Nah di versi yang sekarang keamanan digital nya itu sudah diperketat. Dan bang wajan jamin aplikasi magic tweak itu sekarang terdeteksi aman. Tapi ya kalau masih terdeteksi aplikasi pelancar jodoh. Fix aplikasi anti noda nya itu emang halal buat ditabuk jom. Terus perubahan lain di magic tweak versi 1.6. Tweak nya itu sekarang bisa kalian akses di bagian sebelah kiri jom. Jadi tinggal kalian geser aja. Nah disini ada 4 fitur yang bisa kalian pakai. Mulai dari magic tweak gratis. Terus magic tweak pro. Command shell. Dan fitur buat hp root. Nah disini kalian bisa atur setting sesuai selera kalian. Mau digaimanain pun bebas. Tapi kalau misalkan kalian kurang lengkap dengan settingan yang gratis. Kalian bisa gabung ke magic pro. Nah di bagian fitur magic tweak yang gratis itu sudah cukup banyak ya. Yang sudah bawa jalan tambahin. Ya terutama untuk fitur game driver dan angel driver. Nah di bagian atas nya juga itu sudah ada deskripsi nya dalam bahasa indonesia. Jadi kalau kalian gak paham sama fungsi dari barisan fitur ini. Kalian bisa baca deskripsi nya di atas jom. Nah untuk perubahan fitur di magic pro. Disini Mbak Ojan hapus fitur yang bernama game S-DOS dan RAM Management Fix. Soalnya kedua fitur itu sudah gak berfungsi di Android 14. Karena keamanan nya itu semakin tebal jom. Udah kayak temen yang minjem 100. Tapi ya Mbak Ojan rilis fitur baru yang bernama Adaptive Mode. Nah fitur Adaptive Mode itu berfungsi untuk menyesuaikan kinerja aplikasi sesuai pengguna. Nah misalkan nih. Kalau kalian pilih mode Adaptive. Artinya di saat HP kalian itu terasa boros banget baterai nya. Mode Adaptive ini bakalan nurunin kinerja HP nya secara otomatis. Untuk menghemat penggunaan baterai. Nah sedangkan kalau kalian pilih mode Optimize. Maka HP kalian itu bakalan responsif, lancar dan sat-sat. Tapi ya baterai nya itu bakalan nyedot parah. Soalnya CPU, GPU, RAM dan internet itu gak dibatesin sama OS nya. Nah untuk tampilan yang lainnya. Seperti Home, Dashboard dan Setelan. Itu gak ada yang berubah jom. Aplikasi Magic Tweak itu masih tetap menggunakan Magic Tweak Plugin. Buat maksimalin fps di saat bermain game. Tapi disini sama Mbak Ojan itu disetting semudah mungkin dan selengkap mungkin jom. Ya misalkan kalian pengen pakai plugin. Ya tinggal kalian klik aja gunakan plugin. Nanti kalian bakalan diarahkan ke situs resmi yang berisi Magic Tweak Plugin semua. Atau mungkin kalian pengen cek versi terbarunya Magic Tweak. Tinggal kalian klik aja icon Magic Tweak. Nanti kalian bakalan diarahkan ke situs resmi Magic Tweak. Atau kalian pengen gabung ke membership Magic Pro. Bisa kalian akses di setelan Magic Tweak nya. Nah disini juga Mbak Ojan sediakan link buat memudahkan kalian. Ya misalkan mau dukung channel si Ojan. Atau mungkin mau gabung grup telegram Magic Tweak. Atau mungkin mau traktir Mbak Ojan Sosis Bakar. Boleh aja jom. Oke jadi itu aja yang bisa Mbak Ojan jelasin tentang Magic Tweak terbaru versi 1.6. Ya sebenernya masih banyak yang pengen Mbak Ojan jelasin. Tapi ya karena malam ini Mbak Ojan harus nyari si Neng ya. Gagak pulang-pulang udah 2 minggu. Jadi kita bakalan ketemu di video selanjutnya jom. Ya silahkan tulis komentar kalian tentang aplikasi Magic Tweak terbaru. Atau pertanyaan terkait Magic Tweak. Kalau misalkan ada waktu apalagi ada 100. Pasti Mbak Ojan buatkan videonya jom.